Halo guys, Jason disini dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di Jagat Maya yaitu, benarkah Cik di EKTP dipasang untuk melacak seseorang? Karena berita ini sudah viral, maka Dukcapil mengungkap 3 rahasia Apa saja itu? Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik like videonya Oke, kita lanjut Benarkah Cik di EKTP memiliki fungsi ganda? Sebab seperti tersebar di sosial media dan banyak dibicarakan oleh netizen bahwa Cik di EKTP itu berfungsi melacak seseorang Akibat beberapa prasangka dan dugaan tentang Cik di EKTP tersebut, banyak warganet yang menjadi reboh dan resah Di aplikasi TikTok, terutama di video yang sudah ditonton oleh ribuan netizen Bahkan ada yang sampai mencongkel keluar Cik tersebut Tetapi ada pula yang tidak sampai merusak atau mencongkel Cik tersebut Melainkan hanya menggunakan senter untuk menerangi bagian yang terdapat Cik Dan memang di bagian tersebut terdapat Cik yang tertanam Terima kasih telah menonton! Video tersebut pun juga viral Sehingga warga pun menjadi resah dan heboh tentang spekulasi dan kabar tersebut Aksi viral pencongkalan Cik tersebut dipantau pada Jumat 12 Februari 2021 Ada yang sampai merusak EKTP itu dengan cara dicongkel dengan pisau dan Cik di dalamnya dikeluarkan Lalu ada juga yang hanya menyantar tanpa membongkar EKTP tersebut Aksi ini juga membuat viral karena fungsi Cik yang disebutkan bisa melacak keberadaan seseorang Lalu apa fungsi Cik dari EKTP tersebut? Berikut fakta dari Dukcapil Yang pertama Jangan rusak karena bisa merugikan diri sendiri Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendakri Yudhan Arifak Ruloh Menyarankan pada warga untuk tidak merusak EKTP yang sudah dimiliki Dia mengingatkan bahwa belangkau EKTP sifatnya adalah terbatas Jangan rusak EKTP elektronik karena itu adalah dokumen yang penting bagi Anda sendiri Dan bila rusak harus membuat lagi ke Dukcapil Selain itu, belangkau nya terbatas dan sedang pandemi COVID-19 Kalau nanti ketahuan yang bersangkutan merusak EKTP elektroniknya sendiri dan minta diganti Tidak kita beri penggantinya Beliau juga mengirimkan video soal penjelasan terkait Cip pada EKTP Video tersebut telah diunggah atau dirilis sebelumnya pada September 2020 Kesempatan hari ini, saya ingin memberikan klarifikasi Ingin memberikan penjelasan terkait dengan berbagai isu Khususnya yang hari ini muncul banyak sekali Ada sebuah video yang berisi gambar orang memotong KTP L Kemudian dilihat Cipnya Juga ada tambahan Yang ditulis dan di-share berulang-ulang Yang intinya adalah KTP itu diproduksi di Cina Cipnya bisa diikuti Dengan adanya Cip itu Maksud saya seperti itu Bisa diikuti Dimana orang itu berada Nah, lengkapnya tulisannya seperti ini Beliau memastikan fungsi Cip EKTP KTP hanya berisikan data kependudukan yang bisa dibuka dengan dua cara Yang pertama, menggunakan card leader Atau yang kedua, bekerja sama dengan lembaga pengguna Dirjen Dukcapil Yang ingin saya berikan adalah Pertama, KTP elektronik tidak diproduksi di Cina Belangku KTP L diproduksi di Indonesia Dan pembuatan KTP L sudah dilakukan di Indonesia sendiri Yang kedua, saya ingin menegaskan Bahwa Cip yang ada di dalam KTP L hanya berisi data kependudukan Dan data kependudukan ini bisa dibuka hanya dengan card leader Atau dengan kerja sama antara lembaga pengguna dengan Direktura Jenderal Dukcapil Tanpa kerja sama, tidak akan bisa membuka data itu Tanpa menggunakan card leader, tidak akan bisa membaca data yang ada dalam KTP L Dan di dalam KTP L Tidak ada chip yang lain Yang berisi modul-modul lain Misalnya modul untuk menyadap suara Modul untuk mengikuti jejak seseorang Tidak ada Saya pastikan Hanya berisi satu chip saja Yang berisi data kependudukan Tidak ada chip yang lain Oleh karena itu, Ibu dan Bapak KTP L kita aman Silahkan dibawa kemanapun Karena itu adalah identitas kita sebagai warga negara Beliau memastikan kembali EKTP aman untuk dibawa Karena sebagai tanda identitas warga negara Dia mengimbau bahwa Kalau ada yang merasa tidak nyaman Dengan EKTP Untuk segera melapor ke Dukcapil Yang ketiga Jika ada yang disadap Silahkan langsung lapor ke Dukcapil Kalau ada hal-hal yang mencurigakan Ada hal-hal yang sekiranya Membuat Ibu dan Bapak Tidak nyaman dengan keberadaan KTP Merasa misalnya Kok saya dengan KTP ini Saya seolah-olah disadap Seolah-olah Saya Diikuti jejaknya Silahkan melapor ke call center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Di nomor 150537 Saya pastikan sekali lagi Bahwa CIP itu Hanya berisi Data kependudukan Dan CIP itu Hanya diperuntukkan Untuk menyimpan Data kependudukan Tidak untuk menyadap Tidak untuk mengikuti Jejak orang Nah itulah tiga rahasia Yang merupakan fakta Yang telah diungkap oleh Dukcapil Sebagai klarifikasi Terkait video viral di Tiktok Apakah sudah menjawab Kekal pertiran kamu Komen di bawah ya Buat kamu yang suka Video ini Silahkan klik Tombol like videonya Dan jangan lupa Share ke sosial media kamu Agar bermanfaat Bagi orang lain Buat kamu yang belum subscribe Yuk bantu Klik tombol subscribe Di bawah ini Saya Jason Sibamit Sampai ketemu Di video berikutnya Bye